Hai, welcome back to my youtube channel Hari ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan ke tempat dimana rumah kalian tuh pasti ada Sebab storenya apa? Yes, Alphamart Hari ini kita jalan-jalan ke Alphamart Tapi aku akan ngajarin atau ngasih tau deh ke kalian Gimana caranya kita belanja ke Alphamart tanpa keluar Super Yes, itu sangat membantu kita apalagi kita lagi PPKM part 2 Dimana kita tuh diharuskan atau diwajibkan atau dianjurkan Lebih baik di rumah aja untuk menekan angka penularan COVID Buat teman-teman yang sedang berjuang mungkin atau keluarganya sedang berjuang Aku ikut mendukung supaya cepat sembuh, supaya tetap sehat, naikin imun kalian Jadi bisa beraktifitas seperti sedia kalah lagi Semoga cepat sembuh ya teman-teman yang lagi berjuang Dan buat teman-teman yang sedang menjaganya atau emang belum tertular Puji Tuhan Alhamdulillah kalau gak tertular Tapi harus di rumah aja Aku punya trik untuk belanja di Alphamart Dimana sih? Kenapa sih dit Alphamart? Karena Alphamart tuh menurut aku ya Lengkap, cepat Terus barang-barang yang kita butuhin tuh Lumayan banyak, sedikit banyak ada disitu dari beras Kebutuhan pokok ya Beras kah, minyak kah gitu Jadi lebih cepat gitu loh nyampekan kita mobilitasnya Kalau kita perlu tiba-tiba kecap, gula, roti, buah Juga beberapa Alphamart ada gitu ya Nah caranya gimana dit? Pertama gunain handphone kalian doang Boleh pake Android, boleh pake iPhone Terus kalian masuklah ke App Store atau Play Store kalian Habis itu tinggal klik di bagian pencarian Kalian kliknya Alphagift Habis itu nanti keluar kayak gini Gitu Ya, habis itu Setelah itu kalian install Terus apa lagi dong dit? Habis itu boleh dong Minta like, komen, dan subscribe-nya Supaya aku semangat buat bikin channel ini lagi Mengembangkan channel ini lagi Tapi nonton dulu sampe abis Aku yakin berguna banget sih buat kamu dan aku gak akan memperpanjang Pokoknya yang kalian tonton itu singkat padat jelas gitu Nah udah gitu Temen-temen tinggal di install Dan enaknya apa? Install di Alphagift ini Gak pake KTP Jadi cuma pake email sama nomor handphone Gitu Aku mau kasih liat pengalaman aku saat belanja Waktu itu aku pernah belanja di Alphamart juga Sebenernya teknisnya gampang Kalian tinggal masukin aja barang-barangnya Dan disitu banyak banget barang promo-promoan Ada tulisannya promo tuh di bawah kecil Nah disitu kalian klik Ada yang buy one get one Ada yang package Banyak Gitu Nah aku belanja Dan aku masukin lah beberapa item ke keranjang Nah enaknya lagi Minimal 35 ribu aja temen-temen udah dapet Free ongkos kirim Jadi kalau kita next udah pilih belanjaannya Udah gitu kita klik next Temen-temen bisa pilih dulu nih Mau pick up atau mau delivery Pasti kan lebih enak delivery ya Karena jauh lebih aman gitu kan Nah udah gitu Apa namanya Temen-temen tinggal payment Nah paymentnya tuh udah 4 disitu Bisa bank transfer BCA Habis itu Shopee GoPay Dan COD Nah Kalau saran aku sih Mendingan gak usah COD Karena kan juga kita meminimalisasi Peng megang duit gitu ya Mendingan sih bayar yang bisa Elektronik aja Shopee atau GoPay Atau bank transfer Nah Ada sedikit kelemahannya nih Buat Alphamart Kalau ada temen-temen dari Alphamart yang nonton Ini bukan mengkritik yang bagaimana Tapi bisa jadi saran untuk lebih baik lagi Gimana kalau bank transfernya itu Jangan cuma BCA Kasian temen-temen yang tidak punya bank transfer Yang lain gitu kan Walaupun sih bisa di handle pake GoPay Atau pake Shopee Pay Kalau GoPay kan top upnya kan bayarnya 1000 rupiah Tapi kalau Shopee Pay sih memang tidak berbayar Tapi buat temen-temen yang tidak punya Shopee Pay Kayak gitu maksudnya Nah dari hasil penelitian aku Sepertinya si Alphamart akan membuat Pengiriman barang yang kita pesen itu Ngelink ke Alphamart terdekat dari rumah kamu Itu terbukti dari aku ngeliat Kalau jarak Alphamart yang aku pilih Itu cuma gak nyampe 1 km ya Gak nyampe 1 km kan ini Nah itu membuat mobilitas mereka tuh lebih cepet nyampe Gitu Jadi temen-temen bisa nge-track kira-kira Alphamart di deket rumah kamu tuh berapa kilo Gitu kan Kalau aku yang di pendalaman Bekasi aja Dalam satu radio 1 km Ada Alphamart di rumah aku Kelemahannya yang kedua yang aku temuin Adalah Mereka Gak ada Nomor handphone yang bisa kita tracking Dan lanjut ke WhatsApp gitu Biasanya Kan bisa ya untuk Bukan biasanya sih maksudnya Harusnya bisa nge-link ke WhatsApp center mereka gitu Kayak ya Tapi ini nomor handphone Atau nomor telepon Yang tidak terdaftar di WhatsApp Aku coba Otomatis kita harus telepon Kayak gitu Dan ini sih sedikit Awalnya aku agak worry Aduh ini barang gue di antra apa Enggak ya Gitu kan Karena kok Bingung ya Nge-tracknya gimana Gitu kan Nge-trackingnya gimana Gitu kan Sampai akhirnya aku percaya aja Dan aku udah ngenemu triknya Kalau kalian worry Yaitu Informasi Pemesanan kita akan masuk ke email Gitu Nah otomatis teman-teman Kita kalau ada masalah pada kendala Kita bisa Kirim email ke situ Gitu teman-teman Dan kita udah dapet Struk pembelian Apalagi kalau kita udah bayar Kita udah punya struk pembelian Dimana dinyatakan pembelian kita lunas Jadi kalau misalnya ada apa-apa ke depannya Atau misalnya barang yang gak dateng Entah apalah ya masalahnya Itu bisa dijadikan bukti Bahwa teman-teman udah belanja Kayak gitu Gitu sih teman-teman Trick dari aku ya Untuk nge-track belanjanya Nah udah gitu Aku ngeliat si Alphamart ini Kenapa bisa bikin kayak begini Dan murah gitu ya Biaya pengiriman 35 ribu doang Karena mereka tidak bekerja sama Dengan pihak ketiga Atau pihak kedua Atau ketiga gitu Enggak Kenapa? Pertama Brand yang dijual Barang-barang di Alphamart Yang kedua Yang nganter itu Juga kurir Alphamart Jadinya Mereka tidak kerjasama Misalnya dengan Gojek Gitu Dia pembayarannya doang Gue pay Tapi kurirnya tetep Kurir si Alphamart Gitu loh Itu meminimalisasi Pembengkakan biaya Gitu teman-teman Jadi kenapa Aku liat Ini oke nih Cuma belanja 35 ribu aja Bisa dikirim ke rumah kita Gitu Kalau aku pelajaran Dari sudut pandang Marketing mereka Gitu sih teman-teman Terus juga Enaknya Mereka itu sering banget Ngasih promo Yaaay Untungan poin Jadi poin kita Ketika kita diakumulasikan Di akhir juga Kita bisa Kayak ridem poin Untuk mengurangi Biaya Pembelanjaan kita Gitu Oh iya Ada poin Ada kupon Yang mereka tawarkan Sebagai bentuk Thank you Udah pake Alpha Gift ini Waktu itu Aku pernah Belanja Itu nunggunya Satu satu jam Jadi teman-teman Jangan terlalu berharap Dia tuh cepet Secepet banget Gitu Yang gak Gitu juga Karena disitu tertulis Kalau Maksimal itu Satu jam Pengiriman Gitu teman-teman Semoga informasi ini Berguna Buat kamu Yang lagi belanja Atau lagi bingung Kok di rumah doang Tapi kita gak bisa Nih liat Belanja apa Gimana Di luar Gitu kan Kita takut juga Wori keluar Si Alphamart ini Salah satu Yang aku Rekomendasikan Dan aku udah berkali-kali Belanja Dan aku puas Aku puas Sampai aku publish Di instagram aku Kalian boleh mampir Ke instagram aku Kalau mau At juditsinaga Terus juga Aku kadang-kadang Mention ke Pihak alphamartnya Dan udah banyak Yang nanya-nanya Sama aku Gitu loh Jadinya aku Penemuan Alphagift ini Sangat-sangat Recommended Buat aku Gitu teman-teman Semoga informasi ini Berguna Karena aku akan bikin Beberapa Tempat belanja lagi Yang bisa mendukung kita Untuk stay di rumah Selama PPKM Part 2 ini Dimana harus Lebih ketat lagi Kita di rumah aja Jangan keluyuran dulu Jaga kondisi tubuh Imunitasnya dibalikin Dengerin yang happy-happy aja Biar gak kepikiran yang aneh-aneh Gitu teman-teman Semoga informasi ini berguna Salam sehat Buat kalian semua God bless you all Pokoknya Kita akan mendukung Pemerintah Untuk Indonesia Pulih Indonesia Bebas dari COVID-19 Thank you for watching Jangan lupa like, comment, dan subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Mwah